Pemirsa Komisi Pemberatasan Korupsi Bidang Penjagaan Korupsi Terintegrasi bertemu pemerintah Kota Jayapura, Papua dalam rangka lanjutan penertiban aset dan optimalisasi pendapatan asli daerah pada Jumat 16 September. Pemkot Jayapura diminta untuk segera menyelesaikan sejumlah permasalahan aset daerah, khususnya aset tanah, yang belum ditutaskan karena ada penguasaan pihak ketiga. Guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya di lingkungan pemerintah Kota Jayapura, Papua, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Bidang Pencegahan Korupsi Terintegrasi, Kopsub Gawilayah 5, bertemu pejabat wali kota Franz Peike dan instansi terkait. Pertemuan dilakukan dalam rangka lanjutan penertiban aset dan optimalisasi pendapatan asli daerah PAD Jumat 16 September 2022 di ruang rapat wali kota Jayapura. Kasatgas Korsub Gawilayah 5, Dian Patria, mengatakan pihaknya terus mendampingi atas temuan sejumlah permasalahan aset daerah, khususnya aset tanah yang belum ditutaskan karena ada penguasaan pihak ketiga. Dian Patria juga mengapresiasi pemerintah Kota Jayapura yang telah menertibkan aset kendaraan yang bermasalah. Ini kan banyak masalah lama, orang bilang kearifan lokal lah atau apalah. Jadi artinya untuk pembelajaran ini, kalau kita punya aset langsung amankan, langsung pangkat, langsung kembok, kira-kira demikian lah. Jangan sampai diberi ruang sehingga nanti masuk ya. Dan memang ini butuh pendekatan macam-macam, butuh pendekatan kearifan lokal juga, butuh idealnya bisa win-win solution, ya. Sementara itu, Pejabat Wali Kota Jayapura, Franz Piki, mendorong OPD untuk menertibkan semua aset yang dimiliki. Dengan penertiban aset ini, maka akan mengulai permasalahan aset yang selalu menjadi fokus dari audit, Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Sehingga belum bisa kita menyelesaikan. Sehingga dengan mudah-mudahan dengan fasilitasi langsung oleh Pak Subga, dengan berkasih penandaan kepada Badan Pertabangan, semudah-mudahan itu bisa secara bertahap menjadi masuk ke dalam proses untuk penyelesaian. Atau penguasaan kembali oleh pemerintah kota dari penguasaan yang dari pihak lain. Memang ada kesulitan juga kami, karena semua aset yang ada itu, terutama yang diadikan oleh pemerintah kota Jayapura, dari sisi dokumen kepemilikan itu, sampai hari ini belum rekan. KPK juga mendorong pemerintah kota Jayapura untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah, atau PAD, berupa optimalisasi pajak dengan sistem dari, terus berkoordinasi dengan KPK, jika ada pengusaha yang tidak taat dan menggelapkan pajak. Terima kasih telah menonton!